Jadi begini sebenarnya kalau kita bicara tentang pinetwork itu kan bos Jadi sebenarnya sederhana cuman kadang-kadang orang ini Melihatnya pinetwork itu seperti hantu mungkin gitu dia Jadi kalau kita ini kan sedang ngobrol Banyak hal yang mungkin ya teman-teman di luar sana itu Belum memahami secara menyeluruh atau secara mendalam Terkait dengan perkembangan demi perkembangan pinetwork Banyak sih yang nanya sebenarnya apa sih inkloset mynet itu kira-kira gitu ya Jadi kita perlu pahamkan lah rasanya gini dia Ketika Pai tidak melakukan ICO atau tulisannya I, C, dan O Dan malah memulai dengan inkloset mynet Maka saya berpikirnya itu langsung yakin nilainya bakalan tinggi Mengapa? Nah itu dia Karena dalam inkloset mynet Pai tidak diperjual belikan itu dia Inkloset mynet itu artinya mynet tertutup gitu ya Jadi Pai itu tidak diperdagangkan di bursa manapun Tidak diperdagangkan di exchanger Nah jadi pasti memiliki nilai yang sangat tinggi Lalu kalau ada yang tanya misalnya Apa hubungannya dengan nilai yang tinggi Pai itu kan sudah mynet ya Sudah live di blockchain sejak Desember 2021 Jadi sekarang sudah hampir 1 tahun mynet ya Atau kurang lebih 8 bulan ya bos ya Dan transaksi peer-to-peernya atau P2P atau barter ya Itu kan sudah dilakukan beberapa bulan Ini artinya pembentukan nilai Pai ya Sementara berlangsung ya nilai Pai sudah ada Itu dia Nah kemudian ya dan trik cerdas dari core team itu adalah Melarang ya Pai ditukar dengan uang piat Atau uang kertas atau uang-uang yang kita gunakan sehari-hari Selama mynet tertutup ini Nah ini gunanya untuk mencegah pembentukan nilai ya Melalui jual beli Pai Karena dia ya tidak ada ICO ya Nah larangan untuk menukar Pai dengan uang piat Itu untuk semua harga Mau murah atau mahal semua dilarang Jadi jika ada yang menawar Pai Anda dengan harga yang mahal Misalnya ya setara dengan konsensus global ya Di 314.159 dolar itu Tetap dilarang selama mynet tertutup Dalam konteks pembentukan nilai Pai Ini langkah yang ini merupakan langkah yang brilian bos ya Kan kita harus mengerti nih Itu kebanyak kadang-kadang kan Orang ini taunya alah warga tinggi halu Begini ada itu dia orang-orang negatif itu ya Jadi orang-orang negatif itu bos Nanti kena penyakit 3S dia ya Pertama dia stres Ya stres Apalagi lihat para pionir nanti sukses ya Sukses dan semua menjadi kaya rame-rame Kemudian dia setruk Nah setelah setruk stop Nah itu dia maka selesailah hidupnya di dunia ya Jadi itulah apa namanya Orang-orang yang selalu berpikiran negatif Ya sekali lagi ya saya ulangi ya Ini merupakan langkah brilian Karena grafik blockchain belum mencatat jual beli koin Artinya sekalipun sudah mainnet ya Para holder ya atau para pen apa namanya Yang menyimpan lah kurang lebih begitu ya Belum melepas koinnya Jika wallet yang sudah migrasi atau yang terhubung dengan blockchain Semakin banyak Tapi belum ada transaksi jual beli koin Sementara aktivitas koin terpusat di barter barang dan jasa Maka koin dianggap memiliki nilai yang tetap Ya paham ya Nah jadi jika hal ini terjadi dalam waktu yang cukup Dan pemakaiannya secara masif Maka keinginan eksternal ya Pihak-pihak luar untuk menggunakan dan Mengadopsi pi semakin kuat ya Semakin banyak dan semakin kuat Sudah pasti tuh bos Itu udah Itulah hukum ininya ya Hukum alamnya lah Kurang lebih gitu Nah disinilah Pai hadir dengan nilai lajim Yang sudah dipakai dalam ekosistem Tapi sekali lagi tujuan utama Pai bukanlah jual beli koin Nah sekalipun nantinya Kita bisa menukarnya dengan uang piat Dan digital money Saat firewall dibuka ya Atau open my net maksudnya gitu ya Atau my net terbuka gitu dia Nah Jadi fokus utama kita adalah Barter barang dan jasa Itu dia yang penting Semakin banyak utilitas Serta produk dan jasa Yang dapat dibarter dengan pi Maka semakin liquid Ya semakin kuat lah Kurang lebih begitu Semua harga semakin mantap lah Gitu lah kurang lebih ya bos ya Nah jadi Jika hal ini terjadi Selama my net tertutup Percayalah Saat open my net Pai Tidak akan bernilai lebih rendah ya Tidak akan bernilai lebih rendah Dengan nilai My net tertutup tadi Atau enclosed my net Sekarang pertanyaannya Berapakan nilai pay Misalnya gitu ya Misalnya kan beragam pertanyaan Terkait dengan itu kan Akhirnya timbul pertanyaan Berapa sih nilai pay Satu pay itu Kalau berdasarkan konsensus ya Secara global Itu kan 314 519 dolar ya 314 519 dolar Ini nilai ya Atau dolar Atau uang piat Ini kurang pas dipakai Untuk ekosistem Bar terpay Barang dan jasa Ya Jadi di my net tertutup Karena menggunakan Konversi uang piat Atau dolar Pikiran orang Langsung ke nilai Tukar ke uang piat Sehingga menimbulkan Ekspektasi Di luar konteks Dan polemik Lagipula Tidak ada Yang boleh menukar pay Dengan dolar Atau uang piat Selama mainnya tertutup Artinya Nilai pay Tidak bisa dibentuk Menggunakan Kesetaraan Dengan dolar Atau uang piat Tadi Ya Tidak itu maksudnya ya Pengertiannya Tidak begitu Ini supaya paham nih ya Lalu nilai pay Setara dengan apa Nah Kalau misalnya Hal itu tadi Menjadi pertanyaan Lalu pay itu Setara dengan apa Satu pay Misalnya Satu pay Sama dengan Setara dengan 50 mobil Ya sepertinya Pionir Cina Sudah memikirkan Semuanya Transaksi satu pay Sama dengan 50 mobil Yang terjadi di Cina Adalah tonggak Dan proklamasi Nyata Tentang nilai pay Transaksi ini Jelas membentuk Nilai sejati Dari satu pay Artinya Nilai Satu pay Telah memiliki Nilai bar ternyata Yang sepadan Dan setara Dengan barang Real Atau barang Nyata Kalaupun nilai 50 mobil Sama Atau setara Dengan konsensus Global Itu karena Pionir Cina Telah sepakat Dengan nilai Tersebut Maka seluruh Pionir Cina Dalam ekosistem Demi suksesnya Mainnet tertutup ini Selajimnya Mengikuti Nilai tersebut Melihat fakta Kematangan Dan kesiapan Maka Komunitas di Cina Sana Yang akan Mendominasi Transaksi Selama Mainnet tertutup Nilai pay Yang telah Disepakati Tetap Mereka Akan Bawa Ke Open Mainnet Karena Nilai pay Adalah Domainnya Komunitas Bukan Core Team Komunitas Yang bertransaksi Nah itu dia Nah sekarang Bagi komunitas Cina Biaya transaksi 0,01 Pay Bukanlah halangan Tapi Sumbangsi Bagi kematangan Jaringan Pay Network Lewat 3 Super Node Milik Core Team Yang beroperasi Selama Mainnet tertutup Ya Atau Inclusive Mainnet Karena Akan Memvalidasi Transaksi Seluruh Dunia Nanti Jika Open Mainnet Maka Node Di setiap Negara Sudah Live Blockchain Bisa Saja Biaya Transaksinya Akan Menyesuaikan Nah Jadi Sehebat Sahabat Pionir Semuanya Di seluruh Dunia Khususnya Indonesia Yang masih Suka Mengatakan Halu Kalau Mainnet tertutup Itu ada Untuk Memastikan Nilai pay Tidak Rendah Ya Paham Ya Jadi Tetaplah Sabar Klik Petir Ambil Bagian Dalam Ekosistem Melalui Barter Dengan Satu Atau Dua Transaksi Jaga Koinmu Baik Baik Dan Jangan Jual Koin Selama Mainnet tertutup Nanti Akun Anda Dianguskan Gitu Ya Bos